Salah seorang mononoman asal Cilacap, leleumpangan ngurilingan Indonesia. Watimin memeti badarat tanggal 17 Agustus tahun 2019. Sama meh nepi di kota Cimahi, dirina ngajug-jug kasababara daerah di Sakulia, Indonesia. Eta lampa disorang minangka wangun khaat dirina KNKRI, turta minangka nazar dumih bapakna anus samemena gering parna ayunagis cager. Watimin nonoman umur 35 tahun mawa bandera merah putih, sarta spanduk anuditulisan NKRI harga mati, nyusur-nyusur jalan Amir Mahmud, sarta leleson dialun-alun kota Cimahi, poe minggu sore. Ukur ngagunaken senal capit, eta warga Cilacapte lalampahan ngurilingan Indonesia ke lawan badarat. Watimin nembraken dirina lelempangan tisaprak tanggal 17 Agustus tahun 2019. Sama meh nepi di kota Cimahi, dirina ngajug-jug kasababara lelowak di Sakulia, Indonesia. Timimiti Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, tepikanus satenggara bari lelempangan. Masih cek Watimin, lelowak anupang banggana di lewatan, nyata Sulawesi jeng Kalimantan lantaran Watimin kudung ngalalarka leweng geledegan. Lian tiwangun kehaat na kana jeng lengan Pancasila jeng NKRI, eta lalampahan temang rupa nazar dirina, dumai bapana anunandangan kasakit tumor dina bagian mata, salila mang tahun-tahun, kiwari antuk na dicendekan cager kudokter. Tujuan saya utamanya, saya berjalan kaki keliling Indonesia ini intinya membuktikan bahwa saya bercinta tanah air dan cinta NKRI dan Pancasila. Mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dengan jalan kaki siang malamnya gini. Yang masih mau menyatukan bangsa kita dan rindu untuk mempersatukan semua, ya dia nggak ngeliat agama, dia nggak ngeliat suku, tapi dia bersita-cita ingin mempersatukan, jadi nggak ada beda-bedanya gitu. Lalampahan Watimin lebah nyorang kampanye Pancasila sarta NKRI, lain hal anu enteng, dumai Watimin remen dilele ceku batur. Tapi Watimin hentel lewang bakal kelaparan lantaran warga Indonesia mah balager. Dirina remen ngadeg-deg ke kantor polisi atau koramil upama butuh kadaharan jeng inuman. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV